Atau, enginya. Ini direset kenapa? Lalu, Bu, sampe bikin Youtube channel sendiri, Bu. Rahasia kecantikan yang paripurna ini. Habis-habis ini. Kenapa kalau nggak habis, Bapak? Kalau nggak habis, pokoknya bisa iket, nggak berlat kelam, ya. Mau dong. Terus, aku. Terus, aku. Terus, aku. Terus, aku. Terus, aku. Senyorita. Hermano. Selamat datang. Dengan kami. Dia main. Makan, makan. Kita sekarang ada di... Firewood. Kita makan di firewood. Kita di kayu terbakar. Saya mau doa dulu. Saya mau makan, Pak Denny. Saya juga mau makan. Biasanya banyak banget. Laper. Pak Denny mau yang mana, Pak Denny? Jadi kita ada banyak banget makanan. Ini kayak di sini, restor, campur, Indonesia. Tapi dia ada makanan Cina juga. Kayaknya udang itu mau gede banget, ya. Ini udang. Yang pertama, kita coba ini, udang goreng mayonaise. Ya Tuhan Yesus. Adek, makan pakai apa? Oh, pakai tanam. Luar biasa, ya. Nih. Ini udangnya gede banget juga. Udah. Hmm. Sebenarnya, saya kasih tau kalian, ya. Jadi setiap hempong, bikin incestory, foto-foto. Terus tertinggal gak malah si udang. Padahal dia yang pertama kali keluar. Akhirnya... Oh my God. Udangnya masih gari. Sampai sekarang. Pajaknya, kok coba ya? 80 ribu. Pajaknya 80 ribu. Sebenarnya dia ada gak udang goreng mayonaise, tapi ada banyak ya pilihannya. Jadi... Memang kita dari kecil tuh suka hanya makan udang goreng mayonaise. Jadi itu kayak menu legendaris dan favoritnya. Menunya tuh kayak lengkap gitu aja sih. Misalkan dia cumi. Nah, dia cumi meteng, cumi goreng keluar asin, cumi lain-lain. Ada banyak banget cumi goreng tepung. Pokoknya... Jadi lucu deh. Jadi si owner-nya ini, kan dia tuh sebenarnya usahanya tuh bukan restoran. Nah, dia suka masak. Akhirnya dia tuh ada tujuh menu utama. Itu yang resepnya tuh resep owner-nya. Terus sisanya itu resep chef-nya. Dan ternyata ya, tujuh menu utama si owner-nya yang paling laris di sini. Kan namanya juga cita-cita ya. Cita-cita sampe ini kayak begini nih. Nah, ini jadi adalah... Ini sebenarnya inspirasi sih buat kalian. Jadi kalo misalnya kalian punya cita-cita, ya wujudkanlah ya. Tuh, ini tuh semua masakannya dia nih. Yang tujuh ini. Yang lain sisanya masakan chef-nya. Sebenarnya masakan chef-nya juga enak. Cuman mungkin karena yang tujuh itu resep sendiri. Kayak susah gitu dicari dimana-mana. Dan lamanya juga unik. Dulu ya takut sotonya. Oh boleh, soto. Ini juga soto. Masakan dia. Jadi ini kayak soto. Pakai santan nggak tuh? Enggak. Enggak pakai santan. Pakai. Enggak. Enggak pakai. Jadi ini kok bukan begini warnanya? Karena? Rempa-rempa. Oh, rempa-rempa. Baiklah. Kita soto. Nyam. Ini sotonya unik, nggak ada lontong. Ini nggak terlalu asim ya. Jadi untuk soto yang suka marah dan hipertensi. Nyam. Ini makanan hijapnya sih. Hmm. Jadi dalamnya ada telur. Eh. Ada lontong. Mungkin dia nggak terlalu asim. Hmm. Tapi bumbunya remahnya rasa banget ya. Ini ada apa lagi sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Kumping telur. Ini telur. Kumping, Pak Denny. Oh. Lucu banget sih. Ini kayak kue piaw atau apa gitu. Tapi dia telur diiris-iris-iris-iris. Iya. Dan gagal move on. Ya. Perkedel ada daging ayam. Pak Denny dari kecil tuh suka banget sama perkedel. Hmm. Masih suka, Pak? Salam. Suka. Aduh, Pak. Pak, kita boleh ke menu selanjutnya, Pak. Nanti kita lanjutkan. Enak ya, Pak. Cukup ya, Pak ya. Ini nasi kuningnya terkenal banget di sini. Karena katanya nasinya bener-bener pulen banget. Coba aja kita cobain. Bener atau enggak. Aku lo pakai ini. Dagingnya nih kayaknya. Dagingnya. Ini ada nasi, nasi, telur. Sama ini apa? Daging aku. Daging sapi. Daging sapi. Coba kita lihat sempuk atau enggak. Seperti ini. Ini tuh kalau makannya tuh harus di enyek-enyek dulu gitu. Nasinya jadi satu diambur-adulin. Baru. Tambuknya. Aduh. Apa ya, Pak? Hmm. Ini kan. Tuh. Ini sapinya enggak gitu kecil. Ini sapi yang manis. Ini parangannya doang. Parangannya doang ya. Parangannya doang ya. Nyam. Hmm. 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 Bener loh. Ini kurang. Daging sapinya juga bukan daging yang bau. Daging yang buah 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 buah. Iya. Dan kayak biasa, kita kalau makan daging sapi itu sudah akan sih nih. Isinya urap. Kayak niap, lihat sih nih ngasih daging. Nyam. Hmm. Hmm. Habisin. Sebesar makan yang lain. Habisin. 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 Tadi. Apa lagi nasi lagi? Loba, loba. Hmm. Makan diaduk dulu. Makan diaduk, nih. Ini kertas specialnya di sini. Loba. Di yang bumbu berasa. Ini tau nggak sih saking favoritnya? Kan lagingnya abis tuh mereka jualan. Sampai tuh orang, ya ampun, Ci. saya dapet telurnya, mati mulia gak apa-apa deh sama ada bumbu loba, saking segitunya ini loba ini soalnya baselor banget jadi kalo kalian coba firefood ini yang harus dipesan pertama adalah loba dan ini termasuk 7 menu buatan Bapak Mulian tuh yang pedus gila men pedus belum pernah sih cobain makanan ini ini apa ya maksudnya rasanya kayak apa ya bingung rasanya manis, pedus pokoknya ini isinya ada telur ini isinya disini tuh semuanya tuh ada irisan-irisan telur gitu jadi unik kayak misalkan kebiasaan orang kayak ada kue tiawa atau bingung dia diganti semua sama telur terus ada samsan enak sih nasi kuning, saya paling suka nasi ya pemirsa, tapi ini nasi kuningnya enak nasi kuningnya ya nasinya aja tuh udah ada rasa jadi kalo ngiris itu gak apa kalian tanya aja sebenernya boleh saya nasinya doang enak ini pilih bumbu kacang gitu enak bumbu kacang iya bumbu kacang tapi sih bingung ya bumbu kacang dengan sate soalnya kayak begini rasanya ya pada ini ya bumbu kacang sama babi sama telur timun ini lucu banget ya ya abisin, abisin gak usah makan yang lain, abisin ini kebanyakan anak muda nih yang makan sate goreng ya kalo kalian cek-cek instagram ya mungkin ini mah yang paling sering beredar di dunia per instagraman sate goreng sate digoreng apa gimana bu jadi udah ditusuk digoreng gitu ya bu agak ribet gitu ya masamnya ribet ini gak ditusuk deh untuk digoreng bu kalo ini kurang kapot ya coba-cobain sate bakarnya seksur dagingnya tuh kurang puk agak suwi ya ini potongan dagingnya gede-gede ya daging apa ngomong bu oh kalo untuk sate ya dagingnya barbie ya pengir saya maaf ya tapi ini banyak juga yang makanan-makanan lainnya yang gak ada barbie nya ya aneh di indonesia coba ya coba ya mau dong mau yang enak banyak bong goreng banyak bong goreng ya pada ini ini saya banyak juga bonggunya oh my god saya tuh makan dapet keras minyaknya loh bapak dapet gak? tapi keras minyaknya disini enak loh enak tadi gue tuh kan enak enak sih enak sih tapi enak sih enak 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 pak pak pertanggung jawabannya abis ini pak ini pak enak 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 yang si fek enak enak Nah disini ada nasi putih, jadi makan harus pakai nasi putih Ini karena teksturnya itu untuk mie kurang lembut Dan memang karena dia potongannya besar kan, padat Semoga lembut, please 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 Nyan Ini yang goreng pintar banget Ini yang goreng dia semuanya garing, kalau padahal udah tiga teluran kali sama Ini apa sih? Ini kas banget disini Tiga telur ya pemiliknya, apa juragan telur Gimana? Ini memang kelampangnya Bagus nih yang lagi pada ngecim proteinnya tinggi Iya Coba saya, kayaknya nggak jual goreng sama udangnya ya? Boleh? Nggak boleh, terakhir ntar gue jual goreng itu Udah gue ngilapan sama udangnya enak Ini ya? Nasi goreng gila ini sih banyak banget ini Nasi goreng apa? Nasi goreng si pot apa bu? Alah firewood Oh, alah firewood Ini sayang dia ngejual nasi goreng, ini dia jualan disini Ini udangnya gede-gede, nggak pelit Isi semua nasinya Kayak nih, yang punya orang kaya nih Enak juga Enak Enak banget Ini gede-gede itu gede-gede itu gede-gede itu gede-gede itu Ini gede-gede itu gede-gede itu gede-gede itu Gak tau dia pak, saya mau makan ini enak Pak Enggak Oh ini ada bakso, ini ada bakso sapi, ada laksyong Ada bakso ikan ya Ada bakso ikan juga Terus ada sosis, terus ada udang Ini agak panas-panas sedikit Tapi enak, panasnya itu bukan panasnya menyiksa ya Di sini semua panasnya bersahabat Inak Hmm Saus cusin cimpin Ini udangnya Gede banget Nyolong dari mana ya Dia nangkep gitu di laut Gede-gede udang Inak Kalian fokus ini, kalian bisa request itu Misalkan tadi kita dikasih ke isinya ada apa item Kalau kalian gak suka Kamu ada bakso Langkah-langkah Langkah-langkah Sotonya ini ya Dia tuh bukan kayak soto mamat Soto yang Soto-soto Soto-soto populer gitu Ini tuh kayak soto rumahan banget Jadi kok misalnya kalian Komit Iya Kamen sama mamah kalian Ya Ya Boleh lah ya Ini Soalnya bener-bener rasanya tuh Gini banget Foto-nya Gok Sini gak Gak usah Gak usah dimasang Gak usah dimasang Gak usah Emang Gimana ini Ini Sumber perapa ini Kayak creamy gitu loh Hmm Ya Tapi gak pake santeng ya Creamynya karena Kisip lempar-lempaknya Gila Gila Ini Kisip lempar-lempaknya Ini bukan perkedal saya Enggak Bapak seujud Perkedal Bapak tuh Ih Ini... Ya. Ini... Ini... Ini namanya apa ini? Kain apa? Ini tadi kayak mojito-mojito. Itu bukan ya? Oh, samar-samar. Samar-samar. Ini selesnya ya, Tess. Iya, iya, iya. Iya. Udah, 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 udah. Apa sih orang belom-belom top? Udah. Udah. Gak. Tadi gak mau pesen air putih. Enggak, enak rasanya kayak bygone. Eh, bygone yang baru enak banget loh wanginya. Yang di rumah kita, wangi gemang. Sekarang ya. Bygone bisa di diri yang baru. Enak banget wanginya. Gak. Gak. Untung ya, kita di sini makannya di atas gitu ya. Dapet ruangan agak private dikit. Kalau di bawah makan comek-comek kayak gini, apa kita gak diusir sama restorannya? Eh. Ini jangan keterlaluan. Ini ada dua lantai. Ini mukanya saya takut bu. Saya makan badannya. Disodorin aja ke muka saya, Pak Denny. Ini ada dua lantai. Lantai satu itu di bawah. Haman-lantai dua itu sebenernya, apa? Desainnya sama. Cuma kalau di lantai dua itu kalian bisa ada tempat karup. Iya, karup ya, karup. Mungkin suka nyanyi. Oh, Pak Denny, mau nyanyi gak? Enggak, bu. Mali pada budak. Padahal semua mau padanya nyanyi loh. Enggak ada. Semua udah banyak cukup ini. Bahaya. Langsung aja. Ini yang paling Pak Denny suka adalah? Orang yang paling si. Orang yang paling si. Oh, dia bahasa Indonesia ini yang gak tau. Gimana? Di sekolah. Kontennya jelek tau sih. Jadi dia dulu dulu. Kenapa saya? Dia kan tanya apa? Saya ada banyak, saya gak bisa satu. Endok saya mana sih? Ini banyak, Denny. Ini gak mau turun. Saya yang pertama nasi kuning. Nasi kuning sama. Apaan kamu? Tadi kamu? Tunggu di hutan. Wah, nasi kuningnya tuh. Sengit banget. Ini apa? Dagingnya yang cukup banget. Dagingnya. Itu wajib banget tuh. Nasi kuning kalau kesini wajib. Nasi kuningnya enak banget. Sakit sih. Sagi jiwa. Terus? Wajib banget tuh. Itu nasinya. Gak usah dipakaian apapun. Nasinya tok loh. Kuningnya itu enak banget tuh. Wajib banget. Banyak-banyak wajib. Tapi dia masaknya tuh kayaknya sudah tuyul. Jadi enak. Soto. Saya suka banget sama sotonya yang kedua. Pada ini yang dulu suka apa? Gak mau yang nas ya? Bapak, aku kasih. Terus, sama ini. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ada. Keren sih Bapak. Semuanya. Semuanya. Emang tahu. Berapa? Orang saya baru ini nasi kuning, juga soto. Jadi menu rekomendasi dari DM Life. Yang pertama, Demi dan Demi. Demi mana jadi jangkain dulu. Kan Demi sama Demi suka nasi kuning. Ini udah lebih banyak. Jadi menu rekomendasi dari DM Life. Nasi kuningnya Firewood. Ya terus udah gitu tambahan lagi, Meme suka banget sama sotonya dan nasi gorengnya Jadi ada dua menu owner dan satu menu chef yang saya suka Hmm, kamu? Kalau Dini yang pertama nasi kuning, boleh ganti ga sih? Gak boleh, udah cek dulu lah kalau Dini, gak boleh Yang kedua nasi kuning, terus yang kedua mayonnaise ini Yang ketiga ini yang rasanya agak unik itu tapi mengenang ya di otak Terus saya bingung itu rasanya apa, sampai saya bingung ini saya beneran suka apa engga sih? Ini telornya telornya kayak sempurna Tadi apa sih? Iya tadi bapak nasi kuning, ini, ini Udah pak, kalau orang tempat tiga, tiga teratas Ranking 1,2,3, gak ada pak, ranking 4 pak Itu udah juara karapan 1 lho pak Ini bumbunya parah ini aja Pak, dimana-mana tuh emas, perak, rumbu, udah, ini parah Itu suka saya sih Ibu kan udah mau pindah channel, tapi channel saya bisa Enggak enak aja pindah channel Itu channel tambahan baru Ini ya kalau misalnya, ini bumbunya enak banget Tapi kalau misalkan dagingnya dia bisa lebih empuk Pasti ini parah, ini pasti nomor 1 Saya tuh ngebayangin tuh, dia tuh kayak pake daging paha ayam Yang kayak lembut banget gitu loh Pake bumbunya kayak gini Ini babi, ibu kok paha ayam Enggak kan, saya bayangin bumbunya kayak gini kan, enak Terus udah gitu dagingnya paha ayam, kayak lembut banget kan Udah sih gitu loh Udah, saya capek kalo tau bapak susah mengingat saya kalo mau makan bumbunya aja Ini embuk banget enak banget Jadi kenapa keras deh pak kita makan? Caranya enak banget enak banget enak Boleh rambut enaknya Ini ya, ayam cukup Lenguk, cukup Ternyata daging sate bakar itu lebih lembut loh daripada sate gorengnya Peja aja, peja Seperti ini Tambahin ini jadi merekomendasi dia Gak panci itu dipotong, buat dulu ini Nambahkan ya buat yang goreng ya Mudah kan lebih lembut gila Pajakin gak boleh makan, ini menang halal Jadi pajakin alhamdulillahin aja Nah Iya, kenyang-kenyang kalau Kalau di film pampir-pampir Cina aja pada dulu, kayak kenyang Udah lah, Pak Denny Gak bisa, ini enak loh Jadi Denny, yang satu Kita disuruh makan peja, udah gila Ibu yang namanya Diemas itu paling takut sama namanya kacang Dikasih lah kita kacang Gak tau deh, pokoknya semuanya dia bisa pesen aja Tapi yang kalian harus pesen tuh nasi kuning, lobak Terus sama sate bakar nih, yang babi Soto Soto, tapi soto kayaknya gak semua suka Mungkin yang kayak luar dulu gitu suka Tapi kayak yang anak-anak muda mungkin dia orang harus tambahin sedikit Kalau yang anak-anak muda pasti suka banget ini nasi goreng Terus aja bu, terus Terus, ini gak susah-susahai Ini video begini, tiga aja bu Kalau yang? Oh, omet Omet Ini gak bikin yang ikan asin Tapi, ini Janganan-janganan Tidur, lu, tak, ada dari perkara Pak Denny Ya Masih, ini apa banget Jukuh Pak, jangan sampai besok kita ke dokter pun. Saya udah minum ombak nih, jadi ini tebal saya, Pak Kacang. Dosa, dosa. Kalo yang dosa-dosa tuh enak ya. Kalian tinggalnya di mana? Di kapal gading, rogol, lambar, terus udah gitu males, kakinya kayak orang patah, bukut. Jangan ke orang susah ya. Firewood ada di Goput. Bukannya jam 10 pagi sampai 10 malam. Kali 1 jam 11. Jadi kalo misalnya mau pulang dugem makan ini, mendingan kalian pesen dulu. Taruh di rumah ya, ntar pulang dugem. Pulang dugem lapar. Pulang dugem makan ini 10 malam. Enggak, karena dia pas udah tutup pulang dugem, beli dulu. Ya kan? Soalnya katanya orang pulang dugem itu banyak makan lontong sayur. Ya, apa katanya? Kata siapa sih? Kata siapa sih? Jadi saya diceritain sama temen saya dulu pas kuliah. Jadi katanya kalo pulang dugem jam 3 pagi tuh suka lapar kan? Makan dulu lontong sayur di emper-emperan. Gitu. Yang jual pun di aneh gitu ya Pak. Enggak, itu khusus lontong dugem. Tips juga buat kalian yang pada buka usaha gitu. Jual lontong dugem namanya. 3 pagi. Rame gak ya Malik? Bukan macem-macem deh. Gak usah aneh-aneh hidupnya. Pak, Bapak favoritnya apa di sini Pak? Iya ampun. Pemalu loh ini. Ini ownernya. Keliatan imut-imut ya. Ini yang masak loba nih. Kalo misalnya kalian ke Muara Karang Raya. Bukan Muara Angke ya. Please. Muara Karang Raya. Itu kan pusat kulinet. Dan jajaran medan. Biasa suka pada nanya kalo di Muara Karang. Kita beli apa sih Kak? Katanya dateng kesini. Sante goreng. Sama nasi kuningnya paling enak di Muara Karang Raya. Gitu. Kalo misalnya nanya. Kalo misalnya Muara Karang beli apa ya? Beli kayu bakar. Tersak. Cepet. Cepet. Gua agak bolong. Jadi apa? Jadi apa? Dateng ke Firewood gitu. Oh iya. Coba saya yang nanya ya. Eh pada ini saya lagi di Muara Karang nih. Makan apa sih? Kayu bakar. Jadi kita bubar yuk. Kadang orang bego. Dia suka. Tolongan. Jadi coba saya yang tanya. Iya. Betul sih. Mau ke Muara Karang beli apa yang enak ya? Temat makan apa yang enak? Firewood. Apa belinya? Nasi kuning. Kesukaan Japen di sini nasi kuningnya. Jadi gitu ya kalo kalian yang tanya sama orang. Nasi kuning. Firewood. Paling enak. Legit. Di Muara Karang cuma dia yang jual ini. Iya. Nasi kuning yang legit. Berasa ga usah dipake apa-apa. Enak. Langsung dimeng-eng. Itu cuma di Firewood. Iya. Udah salatnya belum ya? Ya udah salat. Tapi mau buah. Enggak. Enggak. Jadi teman-teman. See you. Di makan-makan berikutnya. Masih jauh kan kita udah begini.